Hahaha 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 Upe, Upe Cepat, kejapap Hahaha Abang 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 Kau mimpi Abang Rindu Abang Aku pun Dua, tiga hari ni Upe dengan Nipin asyik mimpikan apa je Mimpik kita orang sama Apa tandanya, Abang? Tandanya kau berdua rindu Berindukan Abah Betul tu, kita orang rindu Nak tengok muka Abah Tapi, tak dapat-dapat Kenapa? Dalam mimpi, Abah asyik lari jauh Dari kita orang Lepas tu hilang Tak sempat nak tengok muka Abah pun Hahaha 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 Kenapa, Kak Ketawa? Hahaha Itu tandanya Abah tak sayang kau berdua Dia tak nak jumpa pun Hahaha Sudah-sudah tu Asyik nak menyakat je Gurau je, Opa Hmm Upe, Upe, makan Hmm Hmm Bunyi apa tuh? Hmm 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 Opa! Opa buat apa kat sini? Lah, sahaja nak tengok album ni Bercakap pasal mak dan abang kotak Adi Teringat pula Opa pada mereka Ada gambar mereka ke dalam tu? Nak tengok? Nak tengok juga? Kenapa gambar ni semua rosak? Muka apa dengan mak langsung tak nampak Geramnya Satu pun tadi yang elok Yang ni pun tak nampak muka Gambar-gambar ni je lah yang terselamat Yang lain habis kena air banji Gambar apa yang banyak Tapi semua pun rosak Jadilah Adalah juga secebis kenangan Opa bersama abah korang Dari dia lahir sampai jadi bapa orang Tengok gambar ni Kami sedang berkelah Gambar kenangan yang paling Opa sayang Dalam gambar ini Semua ahli keluarga ada Ini Opa, Atuk, Mak, Abah, Ros, Upin dan Ipin semasa bayi Banyak betul kenangan Opa bersama Abah Tapi kita dah lah tak kenal rupa Secebis kenangan Abah pun tak ada Kesian kita orang Kan Ipin? Kesian, kesian, kesian Tak apa Nanti kita buat kenduri arwah Kita kenang mereka dalam doa kita Ini siapa Opa? Hmm, ni kawan baik Abah korang Lama mereka berkawan Sejak dari zaman sekolah lagi Hmm, ini kat rumah Opa kan? Ya, masa ni kau berdua baru lahir Dia datang melawat lah tu Macam pernah tengok muka ni Memanglah, Kak pernah tengok Itu kan kawan Abah Kawan Abah? Siapa nama dia, Opa? Itulah yang Opa tak ingat Dia sekarang dah jadi pelakon terkenal Pelakon apa? Pelakon film dan drama Drama dia selalu keluar TV Bila tengok dia je Opa akan teringat Abah kau Oh Hmm Wah, banyaknya gambar Kak dengan Mak Abah Kenangan betul Gambar ni, masa Mak belikan gula-gula kapas Lepas tu, kita orang bertiga tengok wayang Ha, ni gambar kat suka sekolah Abah dengan Mak datang tengok Akak lari Seronok, Kak Untung, Kak Kenal Abah dengan Mak Ada gambar kenangan bersama lagi Kita orang ni Tak ada apa-apa kenangan pun Hmm Betul-betul-betul Sedih Memanglah Akak korang dah besar masa tu Korang tu bayi lagi Dah tu, jangan nak bersedih-sedih Roshamno Datuk Roshamno Ha? Dia terkenal sebagai hero Malaya Opa, kenapa Abah tak jadi pelakon macam dia? Dulu dia bukan pelakon pun Dia kerja biasa je macam abang kau Opa, Opa, panggillah dia datang rumah Boleh kita orang jumpa artis terkenal ni? Ih, malulah Kita ni siapa? Lagipun dah lama Opa tak jumpa dia Entah dia ingat lagi ke tak? Alah Panggillah Opa Ih, Kak ni Janganlah paksa Opa Aik, korang tak nak tengok muka Abah ke? Ha? Apa maksud kau, Ros? Iyalah Dia kan kawan bayi Abah Mesti dia ada simpan Gambar kenangan dia bersama Abah Betul-betul-betul Kita ajak dia datang ke rumah Dan suruh dia bawa sekali gambar-gambar dia bersama Abah Pandai Sekarang Macam mana nak dapatkan dia? Dua-tiga orang kaki luka Kenapa ini gambar tak ada muka? Ini gambar tak ada kedangan Kesian Kalau dapat jumpa dia Aku nak minta tanda tangan Lepas tu jual Dua singgit Aku ingat senang ke Nak jumpa artis popular dan terkenal macam dia ni? Memang susah lah Tak dapatlah kita orang nak tengok muka Abah Dan tak dapat nak dengar secepis cerita dan kenangan punya sebalik gambar ni Ha! Aku tahu! Apa dia? Macam mana? Kita gunakan kuasa viral Nanti aku ambil video korang Lepas tu, word naik kat media sosial aku Yeay! Pantai, Intan Payong Tak susah kau jadi pengaruh Hal, 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 hal Hal, hal, hal veil Neも, hal, 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 hal Hal, hal hal Think I'm. Hal, hal Hai, saya Upin. Yang ini adik saya, Ipin. Betul-betul-betul? Kami nak cari pelakon terkenal ni. Datuk Rasyamno, hero Malaya. Dia kawan baik abah kami, Abdul Salam dari kampung Durian Runtuh. Kami anak-anak dia. Kalau Datuk Rasyamno ada melihat video ni, harap hubungi kami dengan segera di sini. Siap! Dah viral, mesti akan sampai kat dia. Ni, Abdul Salam dari kampung Durian Runtuh. Kami anak-anak dia. Kalau Datuk Rasyamno ada melihat video ni, harap hubungi kami dengan segera di sini. Anak filem dan drama-drama tempatan. Terima kasih. Ha, iya lah. Betul-betul-betul. Rasyamno muda handsome, kan? Ipin, Ipin. Sini, sini. Nak? Okey. Wah! Sekejap, mah? Haa? Ipin, apa yang di tangan kau tu? Tambah lama abah dengan kawan dia? Muka bangun dah rosak. Muka dia elok je. Kita orang nak cari dia. Oh, ini orang. Ah, susah jumpa kah? Belum lagi. Siapa nama dia? Rasyamno. Tengok tu orang. Tengok betul-betul. Hai. Haa, sama kah? Macam sama. Tapi... Tak sama, tak sama, tak sama. Sama lah tu. Gambar tu masa muda. Sekarang dah tua sikit. Betul-betul. Haa, 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 haa. Ya, inilah artis terkenal. Oh, Jumno. Kawan abang korang. Yang kawan berdua tercari-cari. Dia pun nak jumpa korang. Betulkah? Betul-betul-betul. Haa, 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 haa. Haa, haa, haa. Dah lama kita dah jadi pakcik. Apa pakcik-pakcik? Panggil abang. Dah mudah lagi, Mak. Abang, abang. Macam mana abang boleh jadi pelakon? Kenapa tak ajak abang kita orang sekali? Haa, haa. Kalau tak, kita dah jadi anak pelakon. Mesti kita pun terkenalkan. Haa, haa. Mana maunya? Abang korang tu memang dari kecil lagi minat nak jadi askar. Lagipun, Rosyamnur ni bukan terus jadi pelakon. Panjang ceritanya. Tapi, berkat usaha tanpa putus asa dia selama ni, adalah rezekinya dalam industri hiburan. Haa. Oh, macam lah. Abang ceritalah. Panjang pun tak apa. Nak dengar? Haa. Haa. Oh, nak dengar ya? Okey, dengar betul-betul. Jeng, jeng, jeng. Abang ni sebenarnya bermula dalam bilang lakonan. Hmm, nak tahu abang ni kerja kat belakang tabis sebagai kru je. Haa. Pada masa tu, umur abang tahu berapa? Sembilan belas tahun je. Tengok. Haa. Tahu apa tugas kru? Hmm, tak tahu. Tugas kru? Abanglah ditugaskan untuk membawa makanan. Masa tu, perkhidmatan pengantaran makanan tak ada macam sekarang ni. Abang ingat lagi, masa abang pernah bawa nasi bungkus, lepas tu air sirap dalam beg plastik untuk 30 orang punya nak makan ni. Masa tu naik bas begini ni padat betul. Sesap dan dia bawa raja. Kona sini, kona sini. Haa. Orang semua melekat-lekat. Haa. Boleh bayangkan tak macam mana situasi tu? Tak. Tapi macam penat je kerja tu. Hmm, memang penat. Tapi dari buat kerja tu, dia dapat tengok artis-artis lain berlakon. Minat berlakon, boleh dari situ lah. Dari watak kecil, sampai jadi watak utama. Dari drama ke film. Haa, betul-betul-betul. Haa, sekejap. Eh, abang-abang. Abang baru cerita kenangan bersama abang. Hmm? Haa? Gambar-gambar. Gambar mana? Tentu-tentu. Haa, alamak. Lupa pula. Hmm. Eh, eh. Abang, ada simpan gambar ni? Kalau ada, juta orang nak tengok. Haa, nak tengok muka abang. Hmm. Haa. Dah tu. Dia banyak kerja. Nanti lambat. Bila-bila datang lagi. Baik. Abang, bila-bila. Nanti. Ish, dia suruh kita tunggu. Tapi dia pergi macam tu je. Apa dia bagi atuk tadi? Dia ada bagi atuk gambar. Gambar ni dia ambil semasa pertemuan terakhir dia dengan abah kamu. Gambar ni je yang dia ada sebagai kenangan terakhir. Katanya, dia suruh atuk bagi korang. Gambar apa aku? Tidak. Halo. Terima kasih kepada semua yang sejasa bersama. Kali yang ada di sesebuah teman-teman luar biasa. Terima kasih telah menonton. Bufi, jangan pulang. Bufi, nanti-nanti inilah dia. Kambah segi rakyat itu biasa. Bufi, nanti-nanti ragam akhirnya. Kau disenangi siapa jual. Kau disenangi siapa jual. Bufi, nanti-nanti selamanya. Betul, 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 betul. Perut kesan. Bahagian satu. Cukup. Tarik, tarik cepat. Tarik, tarik balagi. Itu, situ. Baik, sini. Atas sikit lah. Cepat tarik. Tarik cepat. Kiri, kiri. Kanan sikit. Kiri, kiri. Kanan, kanan sikit. Kanan. Tarik, tarik. Janji, betul-betul lah. Kanan ini berkat tahu tak? Jangan marah. Jangan kejap nanti aku. Tarik, tarik. Tarik. Tarik kuat. Kenapa dah ikut jenis tayang? Tarik lah. Itu macam lah. Sarang pula. Cepat. Iya, sabarlah. Air, bingung air. Sangat aku benar. Haa, macam mana? Dah banyak dapatkan butan. Dah, jalan bakul tu. Ini banyak kau kata. Beluh, beluh. Mana yang lain? Beliknya. Aku rasa kita petik banyak kan tadi? Sudah. It's fine! Haa, apa? Eh, habis semua kau makan. Tak tinggal untuk kita orang pun. Itu, dekat pukul ada lagi. Ish, kenal dia ni. Baik, sabar. Haa, rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasa dah habis. Baiklah tu. Dah, tak apa. Mari atuk tolong petikkan lagi. Baik, Nis. Masih baik kau. Makan saja tu. Makan tu. Lagi-lagi. Ini tu. Makan tu banyak tu. Boleh aku jual. Ayah, makan je. Makan banyak-banyak. Tula. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Air? Air dalam tempat yang tu. Tidak! 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 Sampai jumpa. Hari ini saya dapat watase. Ah! Ma'il, saya mahu sikit. 2 singgit. Ayah, sila saja, Mak. Kamu kata? Iya, aku mahu. Nak. Bizi, berhenti. Saya. Bizi, berhenti. Terima kasih. Tama-tama. Tapi, kalau tak habis, bagi aku. Tapa, habis saya pilih. Yeay. Bizi. Nah. Eh, kenapa? Engkau tak nak makan. Tak nak. Betul kau tak nak makan? Betullah. Kenapa semua tak percaya? Akhirnya, Ehsan sudah kenyang. Bukanlah. Perut aku sakit. Akaknya, sebab semalam kau makan banyak sangat rambutan. Betul-betul-betul. Sampai tertelan biji rambutan. Apa? Kau Ehsan tertelan biji rambutan? Hah? Is, is, is. Nenek aku kata, kayau tertelan biji rambutan dan si pokok rambutan tumbuh dalam perut. Oh, tak boleh. Kenapa, sayang? Betul. Betul. Tidak. Tidak. Tolong. Tolong. Aku tak nak bongkuk tumpuk dalam perut. Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan itu dari dalam perut Isan. Betul-betul-betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Isan. Sini sikit ijat. Jangan tolak-tolak, ya? Sikit. Buat dengan kereta. Boleh masuk dalam perut, kah? Boleh. Sekarang, semua pejam mata. Dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Isan. Haa. Pejam-pejam. Pejam-pejam-pejam-pejam-pejam-pejam-pejam. Ini gigi. Tapi, kenapa gigi-gigi kuning? Eh, mesti Isan tak gosok gigi. Eh, aku gosok, kan? Haa. Maknanya, kita sekarang berada dalam mulut Isan. Betul? Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Oh, macam ini rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh, jadi ini ialah lidah. Bye. Dengar, kankah, cikgu. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Isan. Huh? Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut Sini sini Saya sudah jumpa Boleh main gelung su Jom Tak nak Gelap sangat ke bawah tu Aduh Sakit Benuhnya pembuka esan Yalut, dia makan banyak Tapi kenapa makanan ini besar-besar lagi? Macam ni Bila esan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan Jadi makanan tak hancur Sebab tu ke kita sakit perut cikgu? Ya, betul Ha, sekarang cari biji rambutan tu Mesti ada dalam perut Hai cikgu Tidak 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 Tak ada pun Penatnya cari Penat, penat Penat Tuh, ini dia Iyalah Apa tu? Dua, tiga dacing Baru di sana ada cacing Inilah jadinya Kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih Betul, betul, betul Kita dah berjaya Cikgu, dah dapat biji dalam butan tu Ha, bagus Kamu semua boleh keluar sekarang Tapi, gimana ya kita bisa keluar? Tidak Kita sudah terperangkap dalam pelurisan Jangan cemas Kamu semua akan keluar melalui usus kecil Cuba cari Macam mana? Tidak ada Dah jumpa Jom Korang perasan tak? Makanan makin sikit Ya Jauhnya Eh, ayahku ini Eh, ayahku ini Air itu maka sepatu gigi Aku takut Jangan sentuh cusa itu Dia adalah esi parut Esi perut? Ya, esi perut ini berfungsi untuk melarutkan makanan Supaya boleh diserap oleh badan Dua, tiga makan angka Habislah kita Cepat Kita kena keluar dari sini Mari Mari Tidak Ayah, macam mana ni? Biji rambutan tu pun hancur lah Kalau tahu macam ni Tak payah susah-susah nak masuk dalam perut esai Kawan-kawan Tengok Masuk ke usus kecil cepat Usus kecil? Mana? Mana? Ada tanah dia Pobles, pobles Tapi tinggi Macam mana? Tengok 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 Jauh lelaki ke ni Aku je Tak tahan Eh, jangan mutah Saya tak mutah Saya tak mutah Panjangnya Iya Panjang usus kecil ni Sabah macam ketinggian bangunan Tiga tingkat Eh, lorong ni sangat luas Sudah keluar Tengok 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 Mana pulak ni Sekarang, kamu berada di dalam usus besar Dah tak jauh dari pintu keluar Sikit je lagi Tengok 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 Bila pintu tu nak buka Bila Esan buang air besar Banyak kotor lah, cikgu Tapi, itulah proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia Cikgu Kalau biji rambutan tu dah hancur Kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa Sebab cacing dalam perut kau pun cokit-cokit Tengok Dari mulut Masuk ke esophagus Dan kemudian ke perut Perut Terus masuk ke usus kecil Dan kemudian ke usus besar Kemudian keluar Lega Hilang sakit perut aku Hidup Terima kasih telah menonton!